Halo, selamat datang kembali di Lord B. Film. Sebelum kita membahas sesuatu yang menarik di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini, kita akan membahas tentang film Kiss of the Damned, yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Alexandra Kesvid. Film ini menceritakan tentang manusia yang jatuh cinta kepada vampir. Bagaimana keseruannya? Yuk, langsung aja masuk ke alur cerita. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paulo. Dia adalah seorang penulis naskah yang sedang berbelanja di toko buku. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Juna. Mereka pun berkenalan. Paulo mengajak Juna ke sebuah restoran. Di sana, Juna bercerita. Ia mempunyai penyakit kulit dan ia tidak boleh terkena sinar matahari. Tak lama, Juna mengajak Paulo untuk ke rumahnya. Di sana, Paulo mengajak Juna untuk bercocok tanam. Namun, Juna menolaknya dan menyuruh Paulo untuk pergi. Keesokan harinya, Paulo memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Juna. Sesampainya di sana, Juna tidak mengizinkan Paulo untuk masuk. Pada akhirnya, mereka pun mengadu congor di balik pintu dan tiba-tiba Juna menggigit lidah Paulo yang mengakibatkan Paulo berdarah. Keesokan harinya, Paulo mencoba menghubungi Juna. Namun, Juna tidak menjawab telepon dari Paulo. Ia pun memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Juna. Sesampainya di sana, Juna mengizinkan Paulo untuk masuk. Lalu, Juna menyuruh Paulo untuk memeriksa detak jantungnya. Paulo pun menyadari bahwa Juna tidak memiliki detak jantung. Juna mengatakan bahwa ia adalah vampir, namun Paulo tidak percayakan hal itu. Lalu, Juna menunjukkan sesuatu kepada Paulo. Terlihat, Juna yang sudah dirantai di atas kasur. Di sana, Paulo mencoba untuk menggarap kebun pribadi milik Juna. Seketika itu, tiba-tiba mata menggigi Juna berubah. Namun, bukannya takut. Paulo malah membuka rantai tersebut dan melanjutkan untuk bercocok tanam. Kalau gue jadi Paulo sih, mending lari. Ya namunnya juga cowok udah terlanjur. Shanghai apapun pasti dilakukan. Dan akhirnya, Paulo pun mulai bercocok tanam di kebun pribadi milik Juna. Pada akhirnya, Paulo tergigit di bagian leher yang membuat dia berubah menjadi vampir. Paulo pun memutuskan untuk tinggal bersama Juna. Juna memiliki pembantu yang bernama Iren. Dan akhirnya, setiap malam, mereka selalu berburu hewan di hutan. Keesokan harinya, mereka kedatangan seorang tamu yang ternyata dia adalah Mimi, adiknya Juna. Ia juga seorang vampir yang memburu manusia. Berbeda dengan Juna dan Paulo yang hanya berburu hewan untuk makanannya. Tak lama, mereka pun berbincang. Juna nampak tidak senang dengan kehadiran Mimi. Mimi berkata bahwa dia hanya ingin tinggal di sini selama satu minggu. Dengan berat hati, Juna pun mengizinkannya. Sin berpindah ke Mimi yang berada di sebuah klub malam. Ia melirik seorang pria dan pria itu mengikutinya. Sesampainya di luar, Mimi meminta pria itu untuk menciumnya. Mereka pun langsung bercocok tanam dan pada akhirnya, pria itu tewas digigit oleh Mimi. Sin berpindah ke Juna yang sedang menelpon dengan temannya, yaitu Xenia. Xenia mengajak Juna dan Paulo untuk datang ke pesta. Mereka pun langsung bersiap. Sesampainya di sana, Juna dan Paulo bertemu dengan teman-teman vampir lainnya. Mereka pun berbincang-bincang sembari meminum sedulis darah. Tak lama berselang, muncullah Mimi. Turut menghadiri pesta tersebut, Xenia pun menyambutnya. Para vampir berkumpul di suatu ruangan membahas mengenai kelangsungan hidup mereka ke depannya. Mereka membahas berbagai hal termasuk perlindungan militer terhadap kaum vampir. Xenia menyarankan agar para vampir lain tak terlalu boros dalam meminum darah. Hal itu karena FDA belum menyetujui darah sebagai makanan, sehingga menyulitkan akses darah untuk para vampir. Xenia berpindah di rumah Juna. Tampak Mimi yang sudah berada di rumah dengan seorang pria dan seorang wanita yang sedang mantap-mantap. Mereka tampak bergairah melakukan adegan trisam. Pas lagi sanya-sanya-nya, tiba-tiba Juna dan Paulo pulang dan memergoki mereka yang sedang melakukan mantap-mantap. Juna pun marah dan memesan taksi untuk kedua teman Mimi. Saat dua teman Mimi sedang menunggu taksinya, Mimi langsung membunuh dua orang tersebut. Tak lama taksi yang dipesan oleh Juna datang dan menanyakan di mana penumpangnya. Juna menyadari bahwa Mimi sudah membunuh dua orang tersebut. Sontak, Juna mencari keberadaan Mimi. Saat bertemu, mereka terlibat adu mulut. Juna marah karena apa yang dilakukan Mimi dapat membahayakan kaum vampir. Mimi yang tak terima mencekik Juna hingga menggantung di tembok. Nampaknya Mimi mengabaikan apa yang diperingatkan oleh Juna. Malam itu, seorang pria mendatangi bar mencari Paulo. Itu adalah Ben, agent dari Paulo. Dia pun tahu alamat Paulo dari bartender di bar tersebut dan langsung menuju rumah Paulo. Sesampainya di sana, Paulo menyerahkan hasil pekerjaannya ke Ben. Dan kemudian, mereka makan malam bersama. Ben meminta untuk menginap dan Juna mengizinkannya. Di pagi hari, Juna bangun dan memeriksa kamar Ben. Dan dia hanya menemukan sebuah dompet dan kemeja Ben yang bersimpu darah tanpa ada orang di dalam kamar. Juna tampak panik dan menelpon Xenia. Juna berbicara kepada Xenia tentang adiknya Mimi. Apa saja hal buruk yang telah dilakukan Mimi. Suatu hari, mereka datang untuk menonton pertunjukan Xenia. Tak terkecuali Mimi. Saat keluar teater, Mimi berbicara pada garis muda penggemar Xenia. Dia adalah Anne. Mimi mengajak Anne untuk bertemu Xenia dan meminta nomornya. Di scene ini, saat Paulo sedang mandi, tiba-tiba Mimi menghampirinya. Paulo pun tergoda dan akhirnya menggenjot adik kekasihnya sendiri. Keesokan harinya, Paulo mengajak Juna berkemas karena mereka akan pindah ke luar negeri. Di sisi lain, tampak Mimi datang ke rumah Xenia bersama Anne. Xenia pun tak senang Mimi membawa Anne ke rumahnya. Karena takut tergoda meminum darah Anne yang masih perawan. Xenia sudah 40 tahun tidak meminum darah manusia dan sudah 100 tahun tidak meminum darah perawan. Namun, memang itu niatan Mimi. Dia ingin Xenia meminum darah manusia lagi. Karena itu, dia sengaja memberikan gelas minum pecah kepada Anne yang kemudian melukai bibirnya. Melihat darah keluar dari bibir Anne, Xenia tak kuasa menahan nafsunya. Akhirnya, Xenia benar-benar memangsa Anne. Di lain tempat, Paulo sedang berbincang dengan Juna. Paulo mengaku kalau dia telah bercinta dengan Mimi. Juna menangis. Lalu, ia pun mengakui yang telah memangsa Ben adalah dirinya, bukan Mimi. Xenia berpindah ke Mimi yang sedang dalam perjalanan dengan sebuah mobil. Setelah hampir sampai di rumah, ia mengalami kecelakaan dan terluka parah. Ia mencoba keluar dari mobil untuk menuju rumah. Namun, sialnya, Fajar akan segera tiba dan Mimi pun perlahan terbakar oleh sinar matahari. Dia melihat pembantu Juna, yaitu Irene. Ia meminta Irene untuk membantunya. Namun, Irene malah mengabaikannya dan Mimi pun tewas saat itu juga. Sin berpindah ke Paulo dan Juna yang sudah bersiap untuk meninggalkan rumah. Saat ingin pergi, seketika ia melihat kantong sampah hitam yang bergerak di belakangnya. Lalu, ia pun mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Dan film pun tamat. Di sini saya bingung apa yang ada di dalam kantong sampah tersebut. Apa mungkin tubuh Mimi yang sudah dibungkus oleh Irene? Oh iya, kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, komen di bawah ya. Thanks for watching. See you in the next video. Terima kasih telah menonton!